Pemirsa Masjid Ibn Sina merupakan masjid yang dimiliki oleh RSUD Raden Matahir Jambi, di mana masjid ini dibangun guna memfasilitasi para keluarga maupun kerabat pasien yang akan melaksanakan ibadah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Odina pamit menurut diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Masjid yang dibangun satu lantai ini memiliki desain sederhana dengan dibangun banyak tiang di dalamnya. Kesan nyaman dan sejuk dapat dirasakan saat berada di dalamnya. Sebab dinding masjid dibuat terbuka, masjid ini memiliki kapasitas untuk 250 hingga 300 jamaah. Dikatakan Ketua Pengurus Masjid, Dr. Irawan Anasta. Jika masjid ini dibangun dengan dana yang bersumber dari hasil sumbangsi karyawan dan staff yang ada di RSU di Matahir. Pihaknya menyebut jika masjid ini dalam waktu dekat nantinya akan dijadikan program pendidikan Islam maupun pelajaran agama Islam, khususnya bagi anak-anak karyawan rumah sakit. Jam pembelajaran pun akan disesuaikan dengan jam sekolah masing-masing. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kinerja karyawan. Pak Orang Sipa, untuk saat ini kapasitas medjuti antara 250 hingga 300, itu sudah sampai 22. Jadi akan kita tingkatkan antara 700 hingga 500. Oke. Karena pasien kita kan semakin banyak pasien masjid ini. Kita sholat 5 waktu, kemudian saat jemput, dan ada kegiatan-kegiatan selama aja hari 2.000. Dan ke depan itu akan ada program pendidikan Islam di sini, khususnya untuk anak-anak dan karyawan rumah sakit. Jadi untuk karyawan rumah sakit berarti, akan kita tidur di sini sebelumnya sekolah. Kalau dia masuk siang berarti pagi di sini. Jadi ini dampaknya itu, perawat maupun pengalaman sakit nanti akan tenang bekerja di sini. Dan itu akan meningkatkan kinerja dalam masyarakat itu sendiri. Jadi pelayanan akan berubah, meningkatkan kinerja kerja, dan juga akan menguntungkan pengelolaan, kata-kata pengelolaan masyarakat. Akhirnya kemacari ini, kita sekarang ini sudah ada channel kita ke lembaga pendidikan, Meskipun pembangunan masjid ini belum merampung 100 persen, Namun masjid ini dapat dan nyaman untuk digunakan oleh karyawan, kerabat pasien, maupun masyarakat umum. Pengembangan tempat ibadah ini pun terus dilakukan. Rencananya akan dikembangkan untuk dapat menampung kapasitas hingga 750 jamaah. Selain itu juga, masjid ini rutin digunakan untuk ibadah salat timah waktu, salat jumat, hingga digunakan untuk pengajian majelis taklim. Pada bulan Ramadan tahun ini, masjid Ibn Sina pun rutin menggelar pelaksanaan ibadah salat rawi.